Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATRBPN, Agus Harimurti Yudhoyono, meminta masyarakat melapor jika merasa tanah dirampas mafia. Hal ini disampaikan Menteri AHY saat ekspos target operasi tidak pidana mafia pertanahan yang berlangsung di Auladacara Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, Jumat, 26 April 2024. Kami mengimbau kepada segenap masyarakat, jaga apa yang menjadi milik kita urus sertifikat tanah bikin patok-patok yang jelas, ujarnya. Kalau itu sudah dilakukan dan masih diserobot tanahnya jangan ragu-ragu datangi kantor Badan Pertanahan Nasional dan laporkan, lanjut AHY. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengatakan, kantor BPN ada di setiap tingkat provinsi kabupaten hingga kota. AHY menyampaikan, dalam mengungkap kasus tindak pidana di bidang pertanahan, BPN bersama Kejaksaan dan Polri telah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Anti-Mafia Tanah. Menurutnya, keberadaan Oknum Mafia Tanah dapat merugikan masyarakat, di mana sasaran para Oknum dengan tanah masyarakat yang tidak terurus atau ditempati. Mafia tanah itu biasanya komplotan, mereka itu memang sudah mengincar tanah yang terlantar dan strategis, kata Menteri ATR BPN. Berdasarkan data Satgas Anti-Mafia Tanah, kasus tindak pidana bidang pertanahan di Sultra yang diungkap nilainya bahkan 300 miliar rupiah dengan tersangka dua orang yang sudah ditahan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!